Cara membuat story Instagram dengan musik beserta liriknya Instagram story seperti itu sekarang belakangan ini lagi rame ya, lagi rame banget Cuman lagi ngetrend, cuman menurut aku itu bukan hanya trend yang sesaat saja Karena seringkali begitu ada lagu-lagu baru itu kita ingin membagikannya ke teman-teman kita melalui Instagram story Atau bisa juga kadang-kadang itu mewakilkan perasaan kita saat ini gitu ya Jadi menurutku fitur ini cukup oke sih ada di Instagram ya Oke lalu lanjut bagaimana caranya? Sebelum kita mulai seperti biasa, jangan lupa klik tombol subscribe-nya Bagi kamu yang suka mendapatkan tips-tips dan trik menarik seperti ini dari channel TeknoFast Oke langsung aja, untuk menggunakannya sebenarnya cukup mudah ya Jadi teman-teman bikin story aja seperti biasa Klik tombol plus di atas kiri ini, kemudian pilih story Ini bisa dilakukan di Android dan di iPhone Oke kita pilih kamera disini Sebagai contoh, aku akan buat video seperti ini ya Oke cukup, gak usah lama-lama ya Karena maksimal itu 8 detik dari lagunya Tau dari mana? Nanti kita lihat ya Oke selanjutnya, ini kan tadi belum ada lagunya ya Nah ini teman-teman bisa scroll aja dari bawah ke atas begini bisa Untuk menambahkan stiker atau klik tombol muka ini di atas ini Nah itu juga memunculkan stiker, serah sukanya mana Kemudian kita pilih stiker music ini Nah dari sini teman-teman bisa pilih nih Cari lagunya disini, ketikan disini Atau langsung aja scroll-scroll disini Untuk lagu yang sudah disarankan oleh Instagram untuk kita Atau juga bisa berdasarkan kategori-kategori disini Melalui fitur browse-nya Nah disini aku mau coba ini aja deh Long drives Asik ya lagunya ya Kalau buat liburan kayaknya oke nih Oke Ini volumenya aku turunkan dulu ya Supaya gak copyright Oke teman-teman Yang pasti itu ada suaranya Ada suara musiknya gitu ya Nah lanjut Disini teman-teman bisa memilih Style-nya, gaya font-nya Gaya animasi saat liriknya itu muncul Oke Nah disini yang pertama seperti ini Kedua Oke Ketiga seperti ini Begitu ya Nah teman-teman bisa juga tanpa lirik juga bisa Ada kayak gini-gini aja Animasinya naik turun gini ya Kemudian ada tanpa Cover albumnya yang ditampilkan disini gitu Nah Sebagai contoh kita disini aja Pake ini nih Bisa contohnya nih Nah Kalau teman-teman Ini kan lagunya panjang ya Sekitar 3 menitan mungkin Nah tapi teman-teman mau ambil lirik tertentu aja nih Gak cuma di bagian Yeah I can do this long drive sitin gitu ya Jadi teman-teman bisa geser aja kesini Misal nih Contoh lagi ya Kita cengkat lagi volumenya Oke Nah Ini kalau ada yang tandanya oran-oran Biasanya orang-orang memakai poin itu Oke Nah Kalau mau ganti ke tempat yang lain Misalnya nih Teman-teman tinggal geser aja Lirik yang mana yang mau dipake Gitu ya Nah Nah Biasanya gak cocok Gisir lagi deh Sampai mana nih Nah gitu Oke Nah intinya seperti lah ya Jadi teman-teman bisa gunakan ini Kemudian Misalnya sudah selesai Kita sudah memilih stylenya Sudah memilih bagian lagunya yang mana Itu tinggal kita pilih done di atas kanan Oke Kalau mau di Modif-modif lagi Mau ditambahin Text Mau ditambahin foto Juga bisa Nah sekarang sudah kita pilih done Yang muncul seperti ini Oke Nah kalau mau tambahkan tulisan Tes Conten Misalnya seperti ini Seperti biasa ya Kayak teman-teman bikin Nah ini lirik Posisi liriknya juga bisa dirubah-rubah Oke Kalau sudah kita pilih done Nah misalnya seperti ini lah ya Nanti bisa diatur Sesuai Teman-teman biasanya mau dibuat kayak gimana nih Supaya lebih aesthetic lagi Betul ya Kalau sudah seperti biasa Sudah tinggal add story Kita tunggu sebentar Sampai loadingnya selesai Oke kita kecekan lagi volumenya Gak apa Sebentar-sebentar Nah ini masih posting Ya di bawah kiri ini ada posting Berarti dia sedang Memproses video tadi Kemudian di upload Untuk dijadikan story Nah ini kita tunggu sebentar Sambil menunggu Silahkan teman-teman Kalau ada yang mau ditanyakan Boleh komen-komen di kolom komentar ya Atau Ada yang tidak berhasil Boleh komen di kolom komentar juga Jangan lupa like videonya juga Dan subscribe Pastinya Oke kita coba Buka lagi Masih belum bisa Kita tunggu dulu aja Mungkin sekitar 1 menit Nah ini sudah bisa ternyata Oke nah Ini adalah hasil Yang pertama Dan langsung keluar Sip gimana teman-teman Boleh ya Dicoba Dipraktekan Kalau berhasil Boleh banget Ketik di kolom komentar Berhasil Dan tag juga Di Instagram Teknofast Oke Jangan lupa ini Boleh di follow juga Instagram Teknofast Ya masih belum Banyak kontennya Masih dipersiapkan ya Oke Jangan lupa Didukung juga Agar Aku lebih semangat Buat konten-konten Seperti ini Oke Sekitu aja Thank you for watching See you on the next video Bye bye See you on the next video